Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Hari ini kita akan membahas seputar informasi penerbangan ya Jadi buat kalian yang ingin cuti Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya Jadi saya akan membagikan pengalaman saya kemarin cuti ke Arab Saudi ke Indonesia Seputar e-hack Perlu kalian ketahui, untuk syarat cuti itu adalah salah satunya adalah Kita harus mengisi form e-hack Atau mengisi e-hack yang ada di aplikasi Beduli Lindungi Itu kita wajib ya Terutama buat kita sebelum terbang ke Indonesia Itu biasanya maskapai tertentu itu diwajibkan untuk menunjukkan Jadi kita diwajibkan untuk menunjukkan hal itu Tapi ada beberapa maskapai yang fleksibel Jadi sifatnya fleksibel Mereka tahu mungkin saat itu error atau gimana Jadi mereka nggak nanyain sama sekali Jadi waktu kemarin aku cuti Saya itu sama sekali nggak ditanyakan masalah e-hack Walaupun sebenarnya saya sudah mengisi e-hack di aplikasi Beduli Lindungi ya Jadi buat teman-teman ya lebih baiknya jaga-jaga aja sih Ketika saya mulai check-in di Bandara Jeddah Itu nggak ditanya sama sekali Kemudian ketika saya tiba di Bandara Indonesia Tepatnya di Bandara Setanohata Itu ketika kita masuk ke jalur untuk kedatangan dari luar negeri Itu sudah tertera ada papan pengumahnya Kita harus menyiapkan paspor Kemudian tes PCR Kemudian salah satunya adalah e-hack Dan juga kita harus menunjukkan bukti vaksin dari luar negeri ya Dan saat itu ketika kita melewati jalur untuk kedatangan Itu kan kita melewati pos-pos pemeriksaan dokumen ya Itu sama sekali nggak dicek masalah e-hack Jadi ya kembali lagi sih Semua peraturan yang tertulis itu sifatnya fleksibel ya Kadang ketemu dengan petugas yang mungkin sesuai aturan Kita harus ngikutin sesuai aturan Tapi kadang juga ketemu sama petugas yang sifatnya fleksibel Mungkin saat kalian kedatangannya itu rame-rame Ya mungkin aturan-aturan itu agak dipangkas Yaudah yang penting jalan aja dulu masuk karantina dulu Nanti untuk persyaratan atau kewajiban kita ketika kita di Indonesia Itu setelah karantina Jadi salah satunya adalah seputar IMEHP Yang itu aturan tertulisnya Kita itu wajib mengurusnya ketika kita tiba di Indonesia Kemudian sebelum masuk ke karantina Kita wajib untuk mengurusin IMEHP Tapi karena mungkin kedatangannya yang terlalu rame Akhirnya ya sifatnya fleksibel aja sih Kalian karantina dulu setelah karantina baru Ngurusin IMEHP dan daftarin di kantor biacuke Seperti itu sih Jadi ada beberapa maskapai yang itu sifatnya gak sama sekali ditanyakan masalah IMEHP Dan ketika di Indonesia itu kalian gak semuanya ditanyakan masalah IMEHP sih Kalau di Arab Saudi itu yang ditanyakan biasanya Maskapai Saudi Arabia itu wajib kita wajib menunjukin IMEHP Indonesia Itu yang ada di aplikasi Begulili Indumi Atau di form e-hack Kita bisa downloadnya di Google ya Oke guys jadi seperti itu ya informasi yang aku bisa share ke kalian semua Semoga informasi ini bisa bermanfaat Khususnya buat teman-teman yang pengen cuti ke Indonesia Karena masih banyak banget teman-teman yang tanya Mas e-hack itu wajib gak sih? E-hack itu perlu gak sih? Kayak gitu Jadi buat teman-teman yang pengen cuti ke Indonesia Itu kalian juga bisa lihat video saya Silahkan kalian ketik aja di Youtube Secara cuti ke Indonesia Very Eric Nanti kalian akan ketemu video saya Disitu dijelasin secara singkat dokumen apa aja yang harus ketik Kita siapkan sebelum kita terbang ke Indonesia Oke terima kasih hari ini sudah bersama dengan saya Jangan lupa untuk like dan share ke sosial media kalian semua Apabila video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye